Bali United berhasil menjuarai Liga 1 dalam dua musim secara berturut-turut. Squad Serdadu Tridatu dipastikan juara setelah pesaing terdekatnya Persif Bandung meraih hasil imbang atas Persif Kediri. Keberhasilan ini nggak terlepas dari tangan dingin sang pelatih Stefano Kugura Teko. Cetakul coba merangkumnya sebagai berikut. Hapus Kutukan Juara Bertahan Bali United keluar sebagai juara Liga 1 musim 2021-2022. Mereka dipastikan juara setelah Persif Bandung meraih hasil imbang atas Persif Kediri di Laga Penentu. Saat itu, squad Maung Bandung gagal mengejar perolehan poin Bali United. Setelah dipastikan juara, Bali United pun mencatatkan rekor yang luar biasa. Klub Aswan Stefano Kugura Teko ini berhasil mematahkan Kutukan Juara Bertahan. Sejauh ini, belum ada klub yang bisa meraih gelar juara beruntun sejak Liga Perserikatan musim 1994-1995 yang lalu. Rekor Kemenangan Terpanjang Selain mematahkan Kutukan Juara Bertahan, Bali United juga menorehkan rekor yang apik. Mereka tampil konsisten dan gak terkalahkan dalam 15 pertandingan secara berturut-turut. Hebatnya, dari 15 laga tersebut, squad Serdadu Tridato cuma meraih satu kali hasil imbang. Saat itu, di pekan ke-23, mereka ditahan imbang oleh PSM Makassar dengan skor 2 sama. Sejak imbang atas PSM, Bali United menyapu bersih laga sisa dengan kemenangan. Artinya, mereka sukses meraup 43 poin dalam 15 pertandingan saja. Teko Hetrik Juara Keberhasilan Bali United gak terlepas dari tangan dingin sang pelatih Stefano Kugura Teko. Pelatih yang ngakrap di sapa coach Teko ini berhasil mencatatkan rekor yang luar biasa. Teko menjadi pelatih pertama yang berhasil meraih hetrik juara di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Gelar juara pertama Teko diraih tahun 2018 yang lalu. Saat itu, Teko membantu Persija Jakarta menyudahi puasa gelar selama 17 tahun. Di tahun berikutnya, Teko mempertahankan gelar juara tersebut bersama Bali United. Hebatnya, pelatih asal Brazil ini berhasil membawa gelar pertama bagi Bali United. Saat itu, squad Serdadu Tridato jadi pemuncak lasemen setelah unggul 10 poin dari Persebaya Surabaya. Di musim ini, lagi-lagi Teko berhasil mempertahankannya bersama squad Serdadu Tridato. Padahal pada awal Januari yang lalu, Bali United sempat merumput tanpa dampingan sang pelatih. Alasannya karena Teko saat itu terbentur dengan masalah lisensi kepelatihan. Saat itu, Teko menunjuk Antonio Claudio sebagai pelatih sementara. Komentar rendah hati Teko Setelah juara, Teko pun langsung memberikan komentarnya. Teko bilang kalau keberhasilan Bali nggak terlepas dari kedatangan sejumlah pemain di putaran kedua. Pada putaran kedua, Bali United merekrut sejumlah pemain termasuk penyerang tim nasional Indonesia, Irfan Jaya. Hebatnya, Irfan langsung beradaptasi di squad Serdadu Tridato. Selain itu, keberhasilan tersebut juga nggak terlepas dari kerja keras para pemain di atas lapangan. Sementara itu, Teko juga membeberkan penyebab kekalahan telak atas persebaya. Teko bilang kalau konsentrasi pemain pecah setelah Bali United dipastikan juara. Di sisi lain, pelatih Persibandung Robert René Albert juga menyampaikan penyesalannya. Robert Albert menyesal karena pada laga penentu squad Maung Bandung justru meraih hasil imbang. Itulah kronologi Bali United yang back-to-back menjadi juara di tahun ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah Bali United bisa konsisten sampai tahun-tahun ke depan? Apa faktor kunci yang membuat Bali United bisa setangguh ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih.